Intro Segera aksi tolak PT. BMU yang bergerak di bidang tambang kembali berlanjut Sejumlah masa yang tergabung dalam Satuan Pemuda Klut Tengah Sapa Klut mendatangi kantor camat Klut Tengah usai upacara HUD RI ke-78 Masa meminta agar camat Imam Mukim, Ketua Forum Keci dan Pasangko KPA menggamat agar menarik dukungan yang telah ditanda tagadi dalam surat dukungan perwakilan masyarakat Klut Tengah yang dikeluarkan pada 1 Agustus 2023 Koordinator aksi Sutrisno dalam orasinya menyampaikan menurutnya surat tersebut telah dikeluarkan secara sepihak Padahal sebelumnya pada 25 Juli masyarakat Klut Tengah telah mengeluarkan surat pernyataan sikap masyarakat Klut Tengah yang ditanda tangani oleh pihak tersebut dan diberikan kepada tim evaluasi dan verifikasi tambang Provinsi Aceh Hal ini masih terkait dengan PT. BMU yang sampai sekarang masih operasi Setelah kami sampaikan surat dike tim terpadu SDM melalui pertemuan langsung dengan di kantor camat pada tanggal 25 Juli Kemudian sampai sekarang belum ada jawaban yang serah resmi Kemudian setelah itu ada surat yang kedua ditanda tangani oleh pihak musbika 1 Agustus 2003 tanpa musyawarah sehingga kami merasa terzalimi Maka aksi yang hari ini kami lakukan yang pertama tetap pada prinsip kesepakatan tahap di tanggal 25 tersebut yaitu menutup perusahaan tambang PT. BMU Sekaligus kemudian kami juga menuntut pencabutan dukungan sepihak oleh musbika kelutengah kemudian kembali mendukung surat putusan di 25 Juli Mereka menilai surat yang dikeluarkan pada 1 Agustus tersebut telah mencederai perjuangan masyarakat dalam menolak perusahaan tambang PT. BMU yang dinilai mencemari dan tidak memenuhi aturan yang telah ditetapkan kementerian ISDM Republik Indonesia Mereka beranggapan bahwa kita mendukung perusahaan untuk beroperasi kembali padahal sebetulnya tidak kita pemerintah kecamatan kecik dan mukim tidak punya wewenang dalam menentukan mereka harus bekerja lagi atau apapun bentuknya yang jelas kemarin kita sudah mendatangkan tim terpadu dari dinasi ISDM Aceh untuk melihat langsung apa yang terjadi di lapangan sehingga mereka yang menentukan apapun keputusannya Dalam aksi tersebut Masa juga menuntut agar pemerintah daerah pemerintah pusat untuk menutup dan mencabut izin perusahaan PT. BMU yang berada di Desa Simpang III dan meminta pihak PT. BMU dalam waktu jangka seminggu untuk segera menghentikan aktivitasnya Dari Aceh Selatan, Asrul Yadi, TVRI Aceh melaporkan Terima kasih telah menonton!